Pada Rabu 10 Agustus 2022, Uni Eropa secara resmi melarang impor batu bara dari Rusia. Pelarangan tersebut merupakan bagian dari paket sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Uni Eropa meluncurkan beberapa sanksi pada April yang salah satunya langsung tertuju pada industri energi di Moskwa. Rentang waktu dari April hingga Agustus ini, negara-negara Eropa dipersilahkan untuk mencari energi alternatif yang berarti meningkatkan pasokan batu bara dari negara lain. Bila perlu, negara-negara Uni Eropa mulai meningkatkan produksi dalam negeri atau mencari alternatif lain untuk menghasilkan energi listrik. Namun kenyataannya, Uni Eropa masih sangat bergantung pada impor batu bara Rusia untuk menghasilkan listrik. Rusia telah menyumbang 70% dari impor batu bara termal di Uni Eropa. Terutama Jerman dan Polandia yang masih sangat bergantung pada impor batu bara termal. Uni Eropa terus meningkatkan pasokan batu bara dari beberapa negara seperti Kolombia, Australia, dan Amerika Serikat. Negara-negara di Eropa mengimpor sebanyak 7,9 juta metrik ton batu bara termal pada Juni, yakni lebih dari 2 kali lipat dari tahun ke tahun. Volume tersebut hanya sekitar 2 juta ton lebih sedikit daripada April dan Mei. Pekan lalu, Kepala Jurubicara Komisi Eropa, Eric Mammer, mengatakan bahwa ia mengharapkan negara-negara anggota untuk tetap berpegang pada sanksi tersebut. Mengingat para pemimpin mereka dengan suara bulatnya telah menyetujui keputusan itu di Dewan Eropa. Uni Eropa terus meningkatkan impor batu bara untuk menutup potensi kekurangan energi di wilayah negara anggotanya. Meskipun begitu, Badan Energi Internasional pada Juni mengatakan bahwa Eropa juga harus meningkatkan efisiensi dan energi terbarukan seperti tenaga nuklir untuk mengantisipasi kelangkaan energi. Terima kasih telah menonton!